Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel aderian 29 pada kesempatan kali ini saya akan buatkan video eh rangkaian ulang dan pemasangan di motor yamaa Lexi dan ini yang sebelum kita rubah jalurnya ya ini ada rangkaian reset untuk lakson dan juga perkabelan dan kabel eh sorry dan lampu sebelumnya menggunakan MT24 akan kita ganti menggunakan lampu tembak X1 dari Senlo untuk produknya kemasannya seperti ini ya ini dari bentuknya atau dari isi lampunya itu sama apa persis dengan Hapak MP1 atau Duromoto X1 tetapi kebetulan ini honornya membawa sendiri barangnya tetapi kalau untuk kualitas sendiri ya boleh eh untuk kualitas Senlo sendiri memang mirip dengan kualitas Hapak atau Duromoto X1 tetapi untuk sekarang ini kita selalu stok merek Hapak atau Duromoto X1 jadi untuk kualitas sendiri boleh dibilang eh hampir mirip atau sama ya jadi tinggal teman-teman itu mau menggunakan yang mana itu opsional tetapi yang pasti kalau untuk pemasangan 100% dan garansi total 100% dari kita berikut termasuk dengan lampunya dan juga rangkaian khusus di bagian instalasi dan juga shaklar 2 mode nah jadi seperti ini ya ini untuk bentuk dari Senlo X1 ini dari Hapak MP1 Oke nanti akan kita pasangkan dulu ke bagian segitiga jadi kalau untuk lampu sendiri memang saya menerima pemasangan lampu dari luar tapi ada beberapa merek yang tidak saya terima untuk pemasangan dengan alasan tertentu ya salah satunya si drat baut mudah selek dan kualitas lampu itu cepat rusak jadi eh sangat disayangkan kalau umpamanya hanya buang-buang jadi jasa pemasangannya tetapi ya balik lagi yang punya hak penuh adalah onernya jika tetap mau dipasang tidak masalah dan kebetulan onrenya juga sudah membeli di shaklar Hapak ya walaupun di sini juga kita menjual nanti pemasangannya di bagian sini sebelah kiri sepion kanan ya posisinya nanti Oke akan kita lanjut untuk proses pemasangan di bagian segitiganya yang pasti di bagian instalasi nanti akan kita rubah semuanya instalasi per awal ya dari untuk pemasangan awal dari lampu MT24 ini kan kalau nggak salah nggak pakai relay nanti akan kita buatkan eh sorry kalau relay kebetulan antara sudah membawa relaysat dari Duromoto ya tapi agak sedikit kekurangannya dari relay-relaysat Duromoto itu agak sedikit delay ya jadi tidak apa namanya constant langsung menyala seperti rangkaian yang biasa kita buat Oke kita masuk ke proses pemasangan ya jadi untuk lampunya sendiri sudah kita pasangkan di bagian segitiga bawah jadi disini customnya menggunakan bracket plat ketebalan sekitar 2 mili terus kita custom kanan-kirinya juga seperti ini ini bisa dipergunakan untuk lampu Duromoto X1 Duromoto X2 apak yang P1 UI 1 UI Maker UI 1 Plus atau yang versi biasa dan juga lampu tembak lainnya yang versi X1 seperti ini ya kebetulan ini kita menggunakan merek Sandlow X1 dan kebetulan karena relaysat Duromoto itu untuk posisinya itu kabelnya kurang panjang ya jadi disini kita posisikan untuk penempatannya karena jika kita pasang di bagian sini ke bagian aki itu kurang panjang makanya kalau untuk perakitan relaysat yang kita buat pasti menyesuaikan dari sesuai pesanan untuk motor apa ya jadi usahakan untuk relaysat yang kita rakit diposisikan di bagian atas ini nah lalu dari soket Duromoto sendiri kita buatkan soket PNP 4 pin seperti ini tidak menggunakan soket awal ya yang menggunakan satu-satu itu menurut saya pribadi kurang aman untuk jangka panjangnya maka dari itu kita buatkan soket seperti ini dan kita menggunakan soket yang berkualitas terbaik yang kualitas nilon dan skun yang berkode yang berkode STP nah karena ada satu kabel positif yang tidak terpakai khususnya ini untuk posisinya karena sudah menggunakan saklar kiri fixen maka kita manfaatkan untuk input positif menuju ke relaysat yang mengfungsikan di bagian saklar dua mode untuk low beam warna kuning dan high beam warna putih nah disini ada pemasangan untuk driver dari Senlo X1 dan kita pasangkan di bagian sini terus untuk instalasi kabelnya dari lampu menuju ke driver ke bagian sini ya jadi lepukannya supaya pas belok kanan dan kiri tidak nyangkut dan lampu tetap aman tidak ada kendala nah di bagian untuk klaksonnya kebetulan satu kabel dari pemasangan awal itu dipotong ya maka di sini saya buatkan penyambungan langsung untuk kabel warna pink karena itu untuk memutus dari klakson saklar kiri lalu kabel positifnya yang warna coklat kita langsung masukkan dan kita rakit untuk relaysatnya kita pergunakan seperti ini ya ini untuk relaysat dari klakson karena sebelumnya kendala dari motor ini adalah di saat pas kita menyalakan klakson itu jika mesin tidak menyala maka suaranya itu tidak keluar sama sekali kalau ini sudah saya buatkan rangkaian ulang supaya si klakson itu tetap suaranya itu walaupun tanpa mesin menyala tetap stabil nah disini untuk rangkaian awalnya kita lepas semua ini seperti ini dan kita buatkan rangkaian baru supaya lebih rapi nah di bagian box akhirnya di sini untuk kabel positif dan negatif jangkauannya itu kalau kita posisikan di atas saklar leksi maka si posisi saklar ini tidak terlalu untuk di bagian sini tetapi kalau di bagian sebelah kiri biasanya kita pasangkan posisi sebelah kanan dari segon kirinya supaya memudahkan kita pemakaian di bagian high beam Alhamdulillah oneranya mempercayakan kepada kami untuk di bagian instalasi rangkaian relaysat dan juga pemasangan lampunya di bagian segitiga kita oke nanti akan kita rapikan dulu semuanya di bagian body untuk lanjut kita tes output cahaya itu seperti apa oh ya sorry ada yang lupa di bagian untuk negatif relaysat kita pasangkan di bagian sini ya karena jangkauan yang lain itu kurang memungkinkan maka disini kita fungsikan untuk mengaktifkan di bagian negatif klakson ataupun untuk pemasangan relaysat pun relaysat lampu ya itu kita pasangkan di bagian sini oke jangan kemana-mana tetap di channel ini oke setelah pemasangan bodi semuanya rapi akan kita lanjutkan untuk pengetesan hasil outputnya di luar ruangan atau di outdoor ya jadi untuk hasil pemasangannya itu presisi banget ya jadi pas di bawah headlamp tapi tidak terlalu mentok ataupun terlalu ke bawah ya jadi tidak sampai mentok di bagian sparkboard ya terlihat jelas untuk hasil pembuatan bracketnya kita custom seperti ini jadi untuk cahaya pun tetap keluar dengan normal untuk low beam warna kuning high beam warna putih dan kebetulan karena menggunakan saklar kiri fixen maka lampu utama bisa di offkan seperti ini nah kita coba tes untuk low beam warna kuning nah ini untuk cahayanya ya kita bandingkan dengan lampu standar lampu standar lampu sendlow x1 pass beam jadi pass beam ini agak delay ya karena menggunakan relay set drummoto low kuning high putih nah ini untuk posisi cahaya lampu utama dari yamaha leksi ini untuk pass beam dari lampu standar lampu sendlow x1 pas beam warna kuning sangat pekat sekali ya kuningnya ya posisi high beam pass beam ini posisi off pass beam seperti ini jadi sangat membantu sekali untuk penerangan yamaha leksi yang kurang maksimal ya karena karena untuk motor motor sekarang itu memang untuk pencahayaannya karena LED dan tidak terlalu pekat di hasil pencahayaannya dan solusi yang terbaik yaitu jika tidak menggunakan Proji cukup menggunakan lampu tembak tambahan salah satunya itu Sandlot X1, Hapak MP1 ataupun Duromoto X1 tapi kalau untuk barang yang kita ready yaitu Hapak MP1 atau Duromoto X1 oke ini untuk hasil cahayanya, Pals Beam oke jadi untuk bagian luar kotak khususnya itu bisa request atau memesan satu paket lengkap ya tidak harus menggunakan saklar kiri fixen cukup menggunakan saklar hapak MP1 saklar bawaan hanya dipergunakan untuk di bagian hikingnya saja oke cukup sekian untuk review pemasangan lampu Sandlot X1 di Yamaha Lexi pada kesempatan kali ini untuk pemesanan sendiri atau request Lobby warna kuning pada kesempatan kali ini jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak whatsapp saya yang ada di kolom deskripsi untuk pemesanan dan pemasangan bisa langsung kontak whatsapp saya yang ada di kolom deskripsi juga di nomor 0812 2750 7229 untuk lokasi pemasangan kami sendiri untuk sementara ini masih di daerah Tangerang Selatan tepatnya di jalan Rabung 15 RT1 RW2 nomor 167 Kelurahan Pondokacang Barat, Tempatan Pondokaden, Tangerang Selatan atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Liana Suarez Motor jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh